Pemirsa seorang wanita yang berprofesi sebagai tukang pijat tradisional asal Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur berangkat ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Ya, dirinya berhasil menjadi jemaah calon haji setelah mengumpulkan uang hasil memijat selama 10 tahun. Bersama 1086 jemaah calon haji asal Bojonegoro, Jawa Timur lainnya yang tergabung dalam klotar 15, Paining, wanita yang berprofesi sebagai tukang pijat tradisional mendapat kesempatan ke Tanah Suci tahun ini. Dirinya mengaku sangat bersyukur karena jeripayahnya menabung selama 10 tahun terakhir berbuah manis dengan mendapat panggilan ke Tanah Suci. Sejak tahun 2007 yang lalu, setelah suaminya meninggal dunia, setiap rupiah dari honornya memijat ia kumpulkan untuk ongkos haji. Warga Desa Drokilo, Kecamatan Kedungadeng, Bojonegoro ini tidak mematok berapa biaya yang harus dikeluarkan pelanggan, terutama bagi ibu-ibu dan anak-anak yang memakai jasa pijatnya. Di dasari keikhlasan, niat dan tekadnya yang kuat, di usianya yang kenap 60 tahun ini, impian Paining berangkat ke Tanah Suci akhirnya bisa terwujud. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, MNC Media, memberitakan.